Oke, selamat datang kembali di pembelajaran daring kita. Nah, untuk video kali ini, kita akan membahas tentang kelanjutan dari materi looping yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Jadi dalam video sebelumnya, kita sudah bahas bahwa looping atau perulangan di dalam vb.net itu ada berapa, dan juga fungsi dari perulangan juga itu untuk apa itu sudah ada di video sebelumnya. Silahkan teman-teman boleh pelajari ulang dulu untuk looping itu seperti apa di video sebelumnya ya. Nah, untuk kali ini kita membahas tentang sama konsepnya looping namun ada beberapa penambahan materi untuk penggunaan enter dan lain sebagainya. Nah, kita mulai saja untuk bagian per bagian. Nah, dalam hal ini ada beberapa yang harus teman-teman selesaikan untuk kita selesaikan. Di antaranya, yang pertama di sini nanti ada label. Jadi di sini ada label namanya isi formulir di bawah indangan benar. Jadi label itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Jadi ada 9 label ya. Lalu text box itu ada 3. Ada text box untuk nama, text box untuk alamat, lalu text box untuk tempat. Nah, yang berikutnya selain itu ada yang namanya list box. Jadi teman-teman boleh cek semua nanti di toolbox-nya. Cari yang namanya list box ya. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, lalu yang berikutnya selain itu di sini nanti ada combo box. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 combo box. Lalu ditambah 3 tombol. Jadi ada 3 button. Lalu setelah itu, tambahkan 1 yang namanya picture box. Oke, nanti boleh cari di sini nanti yang namanya picture box. Nanti kalau sudah dapat, silakan boleh di drag, ditarik, diletakkan seperti ini ya. Nah, itu dia untuk bagian yang pertama. Kita lanjut, ini dia ya, untuk bagian yang berikutnya. Untuk file penyimpanan, di sini kan punya saya file-nya adalah pertemuan 7. Nah, dalam hal ini, untuk file pertemuan 7-nya, saya simpan. Nanti silakan untuk semuanya, boleh di copy paste 3 buah gambar aja. Jangan sebesar, cukup gambar-gambar yang kecil. Letakkan di dalam ini. Jadi ini dia file-nya, punya saya pertemuan 7. Kita letakkan di dalam folder pertemuan 7-nya, di dalam. Jadi pertama dari sini ya, ini foldernya. Ini folder utama saya. Saya double-click. Masuk lagi ke dalam folder. Lalu, masuk ke dalam folder bin. Lalu, masuk ke dalam folder debug. Nah, masukkan di situ nanti, kita buat aja 4 buah gambar deh. Gambar 1, 2, 3, 4. Kenapa harus di dalam ini? Nanti akan kita jelaskan. Oke. Kita lanjut bagian yang berikutnya. Setelah selesai, langkah yang berikutnya, kita akan mengganti nama-nama dari, atau nama variable-nama variable dari komponen objek yang ada di sini ya. Objek-objek yang ada di sini. Kita mulai dari nama, kita ganti aja ini menjadi txt-nama. Biar apa? Alasannya udah jelas ya, supaya nanti kita tidak begitu kesulitan untuk mencari yang mana sih textbox 1, yang mana textbox 2. Jadi lebih enak yang mana txt-nama, txt-alamat, dan lain sebagainya ya. txt-nama. Lalu, ini kita klik. Kita ganti namanya menjadi txt-alamat. Lalu ini, txt-tempat. Oke, selesai. Nah, listbox, kita buat. LB tampil. Listbox tampil ya. LB tampil. Lalu, tanggal. Maaf. Tanggal, kita buat ini juga. C, B, T, G, L. Kombo box tanggal ya. Ini C, B, B, L, N. Jadi, ini tadi. C, B, tanggal. C, B, T, G, L, C, B, L, N. Ini C, B, T, H, N. Lalu, yang ini kita ganti aja namanya menjadi C, B, Gambar. Button. B, T, N. Simpan. B, T, N. Hapus. B, T, N. Next. Oke. Nah, disini kita sudah selesai. Membuat penamaan-penamaan dari setiap objek-objeknya. Jadi, kita cukup gampang memanggilnya. Nah, kita sekarang mulai. Bagian perbagian dulu. Yang kita inginkan yang pertama, nanti kita bisa tambahkan seandainya ada kekurangan ya. Bagian yang pertama, yang kita inginkan nanti pada saat dijalankan, disini akan muncul nanti nih, garis untuk informasi datanya ya. Nama, alamat, tempat, dan lain sebagainya disini. Jadi, yang kita inginkan nanti, pada saat identitasnya diisi semua dengan lengkap, begitu kita klik tombol simpan, langsung masuk datanya ke sini. Jadi, seperti konsep create, read, update, delete ya. CRUD. Tapi, dalam hal ini, kita hanya masih menampilkan saja. Oke. Nah, bagaimana untuk konsepnya, untuk bagian berikutnya. Lalu, setelah itu, kita lanjutkan kembali. Selain itu, nanti, untuk tanggal, ini kita akan non-aktifkan dulu, kita akan disable-kan dulu. Kenapa? Jadi, nanti dia tergantung dari jenis bulan yang kita pilih. Karena kan pertanggalan kan ada bulan-bulan tertentu. Jika bulannya ini, maka jumlah tanggal segini. Kira-kira kita buat seperti itu. Lalu, tahun nanti akan ada data berurut pada saat diklik. Nah, untuk gambar nanti, pada saat kita pilih gambar, akan muncul nih, waktu diklik gambar ini, akan muncul yang ini. Kira-kira seperti itu. Di mana untuk data gambarnya, tadi kan kita sudah simpan, ada 4. Di sini saya buat gambarnya, biar lebih gampang. namanya gambar 1, 2, 3, 4. Nama file gambarnya ya. Oke, kita akan mulai bagian per bagian. Bagian yang pertama berarti kita kerjakan pada form load terlebih dahulu. Oke, bagian yang pertama, kita akan cari form load-nya. Kita boleh double-klik. Setelah kita double-klik pada bagian form load-nya, maka yang berikutnya kita akan mulai ya. Yang pertama, cursor mouse. Kita mau supaya cursor mouse-nya itu nanti tepat di txt-nama. Berarti, txt-nama.select. Nah, setelah itu, ini sudah selesai ya, txt-nama.select. Nah, setelah itu, kita lanjutkan kembali. Kita mau nanti, pada saat dijalankan, tanggal, komo box tanggal, dia non-aktif, berarti cbtgl.enable dot-enable sama dengan false. Oke. Nah, sehingga nanti, pada saat dijalankan, pada saat dijalankan, yang tampil seperti ini. Tuh. Ini juga sudah tertutup ya. Oke. Kita lanjutkan kembali bagian yang berikutnya. Setelah itu, kita lanjut untuk menampilkan bulan. Nah, dalam hal ini, kita butuh beberapa variable pendukung, untuk nanti bisa menampilkan, untuk menyimpan, dan lain sebagainya. Maka, kita mau supaya variable-nya, yang kita tambahkan, tidak berada pada bagian private sub ini. Jadi, kalau kita buat hanya di private sub sub, berarti dia hanya terbaca di sini. Kalau kita letakkan nanti di kombo, box, berarti dia hanya terbaca di situ saja. Maka, kita letakkan di bagian public, khusus form. Jadi, artinya, kalau di dalam public ini, kita tambahkan, berarti, variable tersebut bisa dibaca di semua. Bisa dibaca di button, bisa dibaca di combo box, bisa dibaca di text box, dan lain sebagainya. Kita tambahkan di sini, dim, a,x, integer. Jadi, nanti menyimpan angka ya. Sedangkan, satu lagi, di bulan, kita buat untuk as string. Jadi, bulan nanti menyimpan untuk tulisan teks ya. Kita mulai untuk tahun dulu ya. Di sini, kita tambahkan, menampilkan tahun. Maka, untuk menampilkan tahun, kita bisa tambahkan perintahnya kita pakai, daripada kita tampilkan satu per satu. Jadi, kita gunakan konsep perulangan dalam hal ini ya. Nah, bagaimana untuk konsep perulangannya? Kita akan mulai. Jadi, untuk tahun, 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 sama dengan 1.980, 2. Kita panggil tahun hari ini. Oke, kita akan panggil tahun kali ini. Maka, untuk nilainya akan diulang dari 80 sampai hari ini. Berarti tahun 2020. Maka, apa yang terjadi? Yang terjadi pada combo box tahun, .items. Kita mau tampilkan ya. .add, Sehingga, pada saat nanti dia dijalankan, Oke, pada saat nanti dia dijalankan, Tuh, tahun. Dia sudah muncul dari 1980 sampai 2020. Nah, itu tahun sudah selesai. Sekarang bulan. Bagaimana untuk menampilkan bulan? Maka, untuk bulan, untuk menampilkan bulan, kita gunakan perulangan juga. Jadi, menampilkannya 1 sampai 12, tapi kodenya itu adalah kode dari pemanggilan bulan yang ada di system ya. Jadi, kita mulai dari variable-nya, kita pakai x sama dengan 1. Kita mulai dari 1. Bulan itu kan totalnya ada 12. Berarti kita pakai, selama x-nya masih lebih kecil sama dengan 12. Oke. Selama x-nya masih lebih kecil sama dengan 12. Kenapa 12? Karena bulan totalnya sama dengan 12. Benar ya. Maka bulan sama dengan variabel bulan akan menampung penamaan. Mename penamaan dari bulan. Sesuai dengan nilai x-nya. Jadi, nanti di saat x-nya 1 berarti penamaan bulan 1. Maka yang dipanggil apa nama bulan 1? Januari. Di saat nanti x-nya 2. Maka di sini kita akan lakukan penambahannya. x sama dengan x tambah 1. Jadi, nanti selalu nanti nilai x-nya akan bertambah-tambah 1. Nah, jadi secara logika nanti pada saat dia dicalankan, variable bulan akan menampung. Variabel bulan ini nanti akan menampung penamaan bulan sesuai dengan kodenya. Jadi, pasat 1 berarti bulan akan menampung 1. Di saat nanti tambah jadi x-nya menjadi 2, berarti variable bulan akan menampung penamaan untuk bulan yang kedua. Kira-kira seperti itu. Seterusnya. Oke. Nah, kita lanjut untuk bagian yang berikutnya. Kita akan tampilkan di dalam ini setelah itu. Kita akan tampilkan. Combo box bulan.items.add Siapa yang ditampilkan? Yang ditampilkan adalah bulan. Oke. Sehingga pada saat nanti dijalankan Tahun bulan muncul. Oke. Nah, kita akan mulai untuk bagian yang berikutnya. Setelah itu, yang kita tampilkan adalah penamaan di dalam ini. Pilihan gambar ya. Kita buat aja. Nanti ada 4 nama tadi ya. Oke. 4 nama di dalam Combo box. Gambar ya. Kita akan mulai. Menampilkan nama. Gambar. Gambar. Oke. Kita mulai aja. Combo box gambar.items.add Kita buat aja nama yang pertama. Andre. Lalu Combo box gambar. Kita akan sesuaikan dengan jumlah gambar yang kita copy tadi ya. Items.add Items.add Kita buat aja namanya misalkan Bonnie Maaf Lalu Combo box gambar.items.add Kita tampilkan Charlie Lalu Combo box gambar Combo box gambar.items.add Kita buat aja namanya Cio Nah Kita sudah buat ada 3 Sebenarnya tadi situ ada gambar Perempuan Cuma kita Belum tahu yang mana Nanti kita bisa ganti ya Penamaannya ya Tergantung nanti dari gambarnya Daripada kita harus cek satu-satu Kita cek aja deh Kita lanjutkan Menunggu Gambarnya keluar Jadi Di sini Nanti pada saat Dijalankan Hasilnya Ini Untuk gambar sudah ada muncul ya Andre, Bonnie, Charlie, dan Cio Oke Kita akan Lanjutkan kembali Untuk bagian yang berikutnya Nah Yang berikutnya Setelah selesai Berarti tinggal di List box ya Tampilan Data Jadi yang ada di list box tadi ya Kita akan buat disitu List boxnya LB Tampil Dot Item Dot Add Nah Di sini Kita akan buat Yang pertama Nama Lalu Kita Panggil Tab Tampil Lalu Setelah dua kali tab Kita panggil Alamat Sebenarnya kita cek kembali Nama Alamat Tempat ya Nama Alamat Tempat Tadi gambarnya Tadi gambarnya Gambarnya yang pertama Kedua Tiga Keempat Oke Gambarnya yang kedua Tadi adalah seorang wanita ya Oke Kita ganti dulu Kembali ya Oke Nah kita lanjut bagian yang berikutnya Setelah alamat Di situ ada yang namanya Tempat weniger Mari Kita Setelah Tadi 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 tanggal bulan tahun tanggal bulan oke tinggal itu ya disini kita tambahkan kembali dan jadi fungsi dan itu adalah menggabung ya dia menggabung pb-tab kembali pb-tab kembali namit tanggal bulan tahun oke jadi jadi hasilnya seperti ini ya nah supaya lebih rapi lagi selain ini kita tambahkan lagi untuk garisnya ini lebih tampil .item.add oke nah oke bagian pertama kita sudah selesai kita akan mulai untuk bagian satu persatu untuk datanya ya untuk satu persatu datanya kita akan mulai nah kita mulai dari bagian yang pertama jadi bagian yang pertama yang saya inginkan nanti yang kita inginkan nanti adalah pada saat kita ketikkan yang pertama ini jadi andre misalkan kita enter kita gunakan tombol enter maka secara otomatis dia akan pindah kesini kursornya pada saat di enter nah jadi untuk menggunakan konsep seperti itu kita akan menggunakan perintah dari ASCII kita akan memanggil ASCII ya ASCII 13 itu ASCII enter itu adalah 13 bagaimana konsepnya nah tadi yang saya katakan adalah pada saat text box nama di enter nah berarti kita boleh double klik disini nah disini kita perhatikan pada bagian eventnya private sub txt nama text change berarti pada saat dia di ketik yang kita inginkan adalah tadi pada saat dia di enter maka untuk private sub txt nama text change ini atau pada saat textnya txt nama di ketik kita ganti bukan di ketik tapi di enter dimana dia kita bisa cari pada bagian eventnya ini kita cari disini ada yang namanya keypress nah ini dia jadi eventnya adalah keypress pada saat txt nama di enter kira-kira seperti itu ya ini tidak kita pakai supaya jangan bingung ini kita hapus saja oke inilah yang kita pakai sekarang nah apa yang terjadi disini kita ketikkan if jika nah untuk memanggil perintah asci maka kode perintahnya itu adalah huruf e nah ingat baik-baik di dalam vb.net kita bisa membuat nama sebuah variable dengan terserah ya bebas ya apa saja tapi jangan menggunakan e hanya huruf e itu tidak boleh kenapa karena huruf e itu adalah bagian dari perintah program di dalam vb.net oke nah jadi jika e.keychar sama dengan kita memanggil perintah enter nah untuk perintah enter nanti untuk video-video berikutnya kita akan bahas jenis-jenis key asci jenis-jenis asci di dalam vb.net ya yang pastinya untuk enter itu adalah 13 jadi jika jika ditekan enter berarti if e dot keychar sama dengan chr 13 artinya itu berarti jika asci memanggil kode 13 berarti kode 13 sudah adalah enter jadi bahasa sederhananya jika ditekan enter apa yang terjadi jika ditekan enter maka yang terjadi adalah txt alamat dot select nah sehingga pada saat kita ketikkan perintah itu kita ketikkan nama Andre begitu kita enter tekan tombol enter secara otomatis dia akan berpindah ke alamat nah untuk alamat juga sama pada saat nanti kita ketikkan alamat lalu kita enter dia akan muncul ke sini ke tempat kita akan muncul ke tempat maka untuk alamat boleh di double click ingat eventnya bukan text change tapi enter keypress nah setelah kita pilih keypress maka tinggal kita ketikkan sama jika dipanggillah perintah dari enter chr 13 dan txt tempat dot select jadi sekarang sudah lebih lengkap untuk bagiannya dimana pada saat diketikkan nanti nama Andre ya nama Andre enter alamat jalan bulan misalkan enter dia langsung ke tempat begitu juga nanti bagian yang terakhir pada saat di enter di tempat dia akan pindah ke bulan saya rasa ke bulan lebih cantik ya oke maka dari itu bisa langsung ditambahkan lagi untuk tempatnya tempat keypress keypress oke lakukan perintah jika jika e.kicar chr13 jika di enter maka txt maaf jbbln jbbln beselect oke kita sudah berhasil untuk membuat bagiannya sekarang yang kita bahas adalah bagian dari bulan nah ini yang cukup panjang nah untuk bagian bulan yang kita inginkan nanti pada saat kita tekan januari atau maret atau may dan seterusnya nanti yang bertanggal tanggal 31 maka tanggal ini akan aktif dan muncul oke akan muncul 31 tapi kalau kita tekan angka-angka yang lain dia akan muncul jadi 30 kecuali februari kita ganti aja jadi 28 kira-kira seperti itu ya nah bagaimana untuk konsep pembuatannya kita akan mulai untuk bagian dari tanggalnya nah untuk perintahnya dimulai dari yang pertama ini boleh di close kita akan buka oke ini dia double click pada bagian komobox bulannya nah setelah itu setelah dipilih kita akan mulai dari bagian yang pertama kita akan tampilkan dulu ya combo box tanggal dot enable sama dengan true berarti kita akan tampilkan nah setelah kita tampilkan apa yang kita inginkan yang kita inginkan combo boxnya dibersihkan dulu ya combo boxnya dibersihkan untuk apa supaya nanti jangan ada kita sudah dari februari misalkan ke maret kan berbeda tanggal jadi tidak rapi dan lain sebagainya ya jadi combo box tanggal dot items maaf combo box tanggal dot items dot clear nah setelah itu nah setelah itu baru kita memakai atau meminjam sebuah variable tadi yang sudah kita sediakan kita mulai dari 0 oke hanya kita mulai dari 0 lalu jika nah disini kita akan masuk ke pengujian jika variable dari combo box 2 tadi atau combo box bulan tadi isinya kita mulai dari april ya april dot text sama dengan oke sebentar dia agak sedikit oke jadi kita panggil nanti pada saat untuk pemilihannya jika bulan yang dipilih adalah bulan-bulan yang kenap ya oke kita lanjutkan kembali oke ini dia dot text sama dengan juni atau cbbl kombo box bulan dot text itu sama dengan september or kombo box bulan yang ditampilkan adalah november dan maka apa yang terjadi maka yang terjadi yang tampil adalah tanggalnya berjumlah 31 kan itu kan berarti a sama dengan 31 maaf 30 oke ini sama dengan 30 nah selain itu jika kombo box bulan text sama dengan februari maka jumlahnya kita bilang aja 28 deh selain itu nilai dari a nya akan menampung angka 31 berarti itu januari dan seterusnya setelah itu barulah kita buat pengujian di bawahnya pemanggilannya for i sama dengan 1 to a oke maka panggillah combo box tanggal .items .add oke sehingga nanti pada saat kita jalankan nah ini dia pada saat kita pilih tanggal kita pilih ini April maka disini akan muncul oke maaf disini ada sedikit kesalahan merti oke oke Terima kasih. Oke, yang dipanggil bukan A ya, karena A-nya kan bernilai tetap ya, berarti kita panggil I. Di sini pada saat dijalankan, kita pilih April, kan di sini akan muncul 1-30. Kalau kita pilih Januari, kan di sini muncul sampai 31. Kira-kira seperti itu ya, di tanggal 21 tahun 96, misalkan seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut gambar. Untuk gambar, bagaimana perintahnya nanti kita inginkan, pada saat nanti kita klik Andre, maka yang muncul di dalam picture box yang sudah kita sediakan tadi, itu adalah gambar yang pertama. Kalau kita pilih gambar yang kedua, misalkan dia, maka yang muncul adalah gambar yang kedua. Dan seterusnya seperti itu. Nah, berarti bagaimana perintahnya, kita akan mulai untuk perintahnya. Di sini dia, untuk combo box-nya ya. Kita double-klik. Nah, di sini kita pakai pengujian kembali. Jadi, jika kombo, sorry, picture box-nya, kombo box-nya, cb.gambar.txt sama dengan, kita akan cek tadi yang pertama namanya siapa? Andre. Berarti, text-nya, jika di sini nanti adalah Andre yang kita pilih, Maka, apa yang terjadi? Yang terjadi, picture-nya, picture box1.image Sama dengan, kita ambil datanya, from file Nah, ketepatan, kita tadi sudah letakkan gambar di dalam folder debug, maka kita cukup panggil nama filenya. Nah, bagaimana, Pak, kalau seandainya file gambarnya ini kita letakkan di posisi folder lain? Maka, jika kamu letakkan di posisi folder lain, kamu harus panggil alamatnya. Di mana posisinya? Kira-kira seperti itu. Nah, karena kita pas letakkan dalam folder debug, kamu nggak perlu lagi panggil alamatnya, langsung panggil nama filenya. Lalu, else if, jika jb.gambar.txt sama dengan tadi yang kedua adalah liah, maka apa? Maka gambar yang dipanggil, image from file adalah gambar yang kedua, gambar2.jpg. else if, kembali. Jika gambar yang dipilih, sorry, jika cb.gambar, yang ketiga tadi adalah Charlie. Charlie. Maka apa yang terjadi? Picture box-nya akan menampilkan gambar 3. nah, else if, berarti yang keempat sekarang. cb.gambarnya itu adalah boni. Maka, picture box 1 akan menampilkan gambar gambar yang keempat. Nah, sehingga hasilnya pada saat dijalankan. Oke, disini kita klik Andre, maka yang muncul adalah gambar yang pertama sesuai dengan perintah tadi yang kita sudah lakukan. Nah, lalu yang berikutnya jika kita pilih liah, maka yang muncul adalah gambar yang kedua sesuai dengan tadi yang juga kita pilih. Nah, jika kita pilih gambar yang ketiga, muncul. Gambar yang keempat juga nanti akan muncul. Nah, kira-kira seperti itu untuk bagiannya. Sekarang, kita akan lanjut untuk bagian yang berikutnya, yaitu bagian terakhir adalah bagian berikutnya adalah bagian simpan. Begitu kita klik, nanti tombol simpan, begitu kita isi, maka kita klik tombol simpan, maka data yang kita isi akan masuk ke dalam ini. Oke, maka ada di bagian button simpan. Ada di bagian button simpan. Maka di bagian button simpan ini, kita akan lanjutkan kembali. listbox tampil .items.it Nah, sama dengan apa, kita akan mulai bagian per bagiannya. Yang pertama, jadi, karena memang dia cukup panjang, supaya kita lebih gampang, ini dia. Kita boleh copy paste data yang tadi kita ketik ini. Lalu, ini bagian kita untuk menampilkannya biar lebih gampang. Kita letakkan di sini. Nah, kita tinggal ganti bagian per bagiannya. Nah, apa saja yang mau kita ganti, kita akan mulai untuk bagian yang pertama. Oke, nama, berarti ini nanti bukan nama, tapi textbox nama yang diambil ya, berarti txt nama .text alamat sama juga txt alamat .text 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 untuk tanggal bulan tahun, txt bulan, maaf, tanggal duluan ya, tanggal .text 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 Nah, sehingga nanti pada saat kita jalankan, Andri, enter, jalan kasuari nomor 6, enter, tempat lahir, pematang, siantar, enter, bulan Februari, Tahun 2004, tanggal 24, misalkan gambar adminnya adalah ini, Begitu kita klik simpan, maka sini akan masuk. Nah, untuk datanya, sebenarnya bukan hanya ini ya, untuk datanya harusnya itu ada tambah lagi, yaitu untuk bulan dan tahun. Oke, untuk bulan dan tahun, berarti kita tinggal tambahkan lagi, di bagian simpan, dan, jadi pembatasnya kita pakai simbol pembatas pemakai dan ya, dan, jbthn.txt Nah, sehingga kita ulangi kembali nanti pada saat kita masukkan ya, tanggal bulan tahun, kita klik tombol simpan, dan masuk seperti itu. Oke, nah, yang berikutnya, setelah masuk data yang ini, maka, untuk bagian yang berikutnya, kita akan lanjut, kita maunya nanti pada saat diketikan datanya, identitasnya diketik, oke, Andre, jalan bulan, dan, overhead, misalkan, seperti ini, nah, maka, begitu kita klik tombol simpan, dia masuk, lalu datanya ini kosong kembali, nah, itu yang kita inginkan, harusnya dia kosong kembali ya, maka, untuk membuat dia kosong kembali, perintahnya masih sama seperti yang sebelum-sebelumnya, namun dalam hal ini kita menambahkan sebuah sub yang baru, kita menambahkan komponen untuk program private sub yang baru, fungsinya apa, supaya nanti kita tinggal manggil aja, kita akan panggil konsep dari prosedurnya aja ya, maka di sini kita bisa tambahkan sub bersih, nah, apa yang diinginkan, txt nama, txt nama, dot, teks sama dengan kosong atau dot clear, txt tempat, dot clear, txt, maaf, sudah habis txt, txt cbtgl ya, dot text, cbbln dot text, cbthn dot text, lalu txt nama dot select, nah, kita sudah panggil sebuah private sub yang baru, kita sudah buat sebuah sub yang baru, ini dia datanya, data dari prosedurnya, maka, pada saat kita ingin membersihkannya, kita cukup panggil saja di sini, bersih namanya ya, sehingga nanti pada saat dijalankan, kita ketikan, andre jalan bulan medan, lalu misalkan kita pilih, klik tombol simpan, maka datanya masuk, dan bagian dari text box dan lain semuanya, kecuma sudah kosong kembali, nah, setelah itu, tombol hapus, tombol hapus hampir sama dengan tombol simpan, datanya kosong lagi semua, benar ya, waktu kita klik, datanya kosong semua, maka, di sini kita bisa tambahkan, untuk tombol simpan, eh, sorry, tombol hapus, tombol hapus, kita tambahkan, di sini tinggal panggil aja, bersih, plus listbox tampil, dot, text, atau items, dot clear, nah, itu dia, kira-kira untuk penggunaannya, untuk bagian program kita hari ini, semoga video pembelajaran ini, bermanfaat untuk kita semuanya, terima kasih. selamat menikmati.